Intro Assalamualaikum Saya Lestin Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Intro Kemenangan Lestin menempatkan dirinya Top 5 kategori 100 wanita tercantik sedunia Mendapatkan pro dan kontra Tentu hal ini membuat sang kekasih juga sedih Kekasih hatinya Yakni Rizky Bila Namun bagaimanapun Posisi itu telah mendapatkan Ucapan selamat Dari berbagai elemen Dan juga masyarakat Namun juga tak sedikit Yang tak suka Lestin ada Di posisi tersebut Hingga akhirnya Lestin kemarin Sempat trending Satu Di Twitter Dan juga Berita mengenai dirinya Yang akhirnya bisa mengalahkan Lisa Blackpink Menempatkan Lisa Di posisi 11 Dan Lestin Posisi kelima Dalam 100 wanita Tercantik Di dunia Tentu hal ini Memicu Banyak komentar negatif Dan juga Sanjungan Dari pada mereka Akhirnya Sang pemotret Yang dibilang Hasil potretannya adalah Editan Kemudian memberikan Klerikasi Ya awan potret Kemudian Mengungkap Di instastory Pibadinya Wah Rame kali Yang bilang foto ini Editan Sabar Jangan emosi dulu Gue Selaku fotografernya Masih ada foto Aslinya Dan sama sekali Tidak Di edit Bentuk mata Hidung Bibir Daguk Sama Dengan foto Aslinya Sekian Gue Deksi Bangga Deddy Lesti Kejora Mewakili Indonesia Kongret Kata Awan potret Selaku Mengambil gambar Deddy Lesti Yang dinobatkan Menjadi Top 5 Dari 100 Wanita Tercantik Di dunia Tentu saja Sebagai orang Indonesia Kita Mendapatkan Anugrah Salah satu Dari orang Indonesia Dinebatkan Sebagai Top 5 Dari 100 Wanita Tercantik Yang dilakukan Oleh Top Beauty World Tentu saja Hal ini Harusnya Menjadi Kebanggaan Bagi kita Semua Seorang Lesti Kelahiran Cianjur Bisa Mengalahkan Berbagai Pesainnya Hingga Hingga Akhirnya Nangkring Mendapatkan Posisi Kelima Dari Persaingan Ketat Tentu saja Banyak yang bertanya Bagaimana Kok bisa Si Deddy Ini Mendapatkan Posisi Kelima Sedangkan Banyak yang menilai Bahwa Banyak yang Lebih cantik Ya Tentu saja Kita tahu Bahwa Penilaiannya Ada Tiga Kategori Rasio fish 50% Food 30% Global beauty Standard 20% Jadi Tidak Murni Dari Food Saja Yang Akhirnya Menobatkan Lesti Ini Ya Hingga Akhirnya Banyak Yang Memberikan Dukungan Pada Lesti Mengucapkan Selamat Karena Si Jemong D.A. Akhirnya Bisa Memenangkan Nominasi 5 Masuk Dalam Nomor 5 Kategori 100 Wanita Tercantik Di Dunia Yang Dipilih Dari Beberapa Ya Dari Beberapa Wanita-wanita Tercantik Yang Ada Di Dunia Tentu Hal ini Harusnya Menjadi Kebanggaan Indonesia Menjadi Kebanggaan Kita Semua Bukannya Harus Salih Mendiskreditkan Harus Menjatuhkan Mereka Sudah Punya Standarisasi Dan Mengklaim Bahwa Juga Kriteria Penilaian Mereka Mereka Juga Menghadirkan Al-Ali Bedah Plastik Yang Berpengalaman Dari Tahun 2015 Tentu Saja Hal Ini Akhirnya Menjadikan Mereka Juga TPW Akhirnya Memberikan Klarifikasi Bahwa Tidak Main-main Acara Yang Mereka Selenggarakan Dan Sudah Teruji Dan Terpercaya Sejak Dari Tahun 2015 Tentu Hal Ini Semakin Membuat Semua Orang Yang Mungkin Iri Mungkin Tak Simpati Mungkin Ada Pandangan Berbeda Bisa Menerima Dan Lekowo Atas Apa Yang Diterima Yang Didapatkan Oleh Lesti Kejora Sebagai Top 5 Dari 100 Wanita Cantik Di Dunia Ya Tentu Saja Hal Ini Menjadikan Kita Sebenarnya Yang Merasa Berbangsa Indonesia Merasa Bangga Atas Pencapaian Yang Dirai oleh Si Didi Lesti Kejora Tentunya Ya Karena Kita Tahu Semua Pada Tahu Bahwa Sulitnya Mendapatkan Posisi Di Rang 10 Besar Dan Nyatanya Lesti Akhirnya Bisa Terpilih Kita Tahu Seperti Apa Yang Perhatikan Takan Oleh Najwa Sihab Rata-rata Menjatuhkan Seorang Wanita Itu Sesama Wanita Wanita Indonesia Bisa Bersaing Dengan Wanita Lahan Negeri Malah Dihujat Bukannya Didukung Berarti Standar Wanita Indonesia Bisa Terwakilkan Dan Diakui Di Manca Negara Namun Sayangnya Hal itu Membuat Rizky Bila Marah Dan Juga Sebel Pada Orang Yang Berusaha Mendiskreditkan Sang Kekasih Ya Tentu Saja Siapapun Orangnya Kekasihnya Didiskreditkan Diomongin Macem-macem Pada Hal Yang Tidak Apa-apa Tentu Membuat Dirinya Jengkel Kesel Dan Ya Marah Tentunya Ya Begitulah Sebenarnya Pro dan Kontra Antara Hal Negatif Dan Positif Silahkan Kalian Di bawah Kalau Mendukung Hal-hal Yang Positif Yang Tersampaikan Dan Kita Memberikan Congratulation Ucapan Selamat Kepada Lesti Silahkan Kalian Kalau Tidak Suka Silahkan Kalian Bisa Berkomentar Gimana Menurut Kalian Kenapa Tidak Suka Dan Perlu Diketahui Bahwa Mereka Sudah Punya Standar Dan Anda Bukan Julinya Ya Bagi Yang Tidak Suka Jadi Tolong Pahami Mereka Punya Kualifikasi Tersendiri Anda Kalau Jadi Juri Pasti Hancur Apa Saja Kalau Pendapat Anda Hanya Mengukuhkan Emosional Tapi Tanpa Dasar Bahwa 50% Ini Dari Reservis Yang Tentu Akan Menjadikan Pandangannya Pandangan Para Juri Itu Jelas Bahwa Diukur Symetrisnya Hidung Lubang hidungnya Yang satu Dengan Yang Lainnya Ataupun Juga Terkadang Matanya Tinggi Alis Pokoknya Macem-macem Kita Tidak Akan Membahas Terlalu Dalam Masalah Ini Tetapi Itulah Ketria Yang Mereka Gunakan Dan Tentu Kita Apresiasi Dan Mengucapkan Selamat Kepada Dede Lesti Itu Saja Terima Kasih Telah Menonton Yuk Bye Bye Bye